Jika biasanya seorang anak disunat dilakukan di rumah sakit atau dokter spesialis lain halnya yang terjadi di perbatasan antara Kabupaten Bandung Barat dan Subang. Salah satu yayasan sosial pemisah yang peduli akan kondisi masyarakat di perbatasan tersebut, terutama di tengah pandemi seperti saat ini menggelar sunatan masal bagi anak-anak yang kurang mampu dan uniknya digelat di atas puncak Bukit Erat, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Sebelum disunat, para anak yang mayoritas kurang mampu diarak oleh sisi ngean khas budaya Sunda dan diantar oleh tokoh superhero. Namun tak sedikit dari sang anak yang mengamuk dan menangis saat akan memasuki tenda tempat sunatan masal. Meski demikian, sebanyak 22 anak akhirnya dapat menjalani proses hitanan dengan lancar di puncak erat. Sunatan masal yang dilakukan oleh relawan senyum Indonesia yang cukup unik dan berbeda pada umumnya ini, mereka lakukan untuk mengekspos wisata daerah serta kepedulian akan kondisi masyarakat di perbatasan dua daerah tersebut. Ya, alhamdulillah senang. Terima kasih, sudah ada bantuan dari dunia Indonesia. Ya, karena anaknya sudah kepengen, terus ada tawaran senyata masal, yaudah. Karena di puncak gunung ini suasananya yang dingin, setidaknya suasana yang dingin ini bisa, apa ya, sudah bikin tegang lah gitu buat si anaknya gitu. Harapannya ya lebih baik lagi, anak-anaknya bertumbuh, berkembang dengan baik juga. Diharapkan dengan adanya hal ini, hal serupa juga dapat dilakukan oleh komunitas dan lembaga lainnya, guna membantu warga yang tidak mampu, terlebih saat ini masih hidup di tengah pandemi COVID-19. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV